Aksi rombongan pengendara MOGE mengeroyok anggota TNI di Bukit Tinggi viral di media sosial. Aksi tersebut terekam kamera amatir warga dan terjadi di kawasan Bukit Tinggi pada Jumat 30 Oktober 2020. Saat dikonfirmasi, kasus ini juga sudah diselesaikan damai dan para pelaku telah meminta maaf. Dalam video yang beredar, tampak dua personil TNI didorong sampai tersungkur di lantai. Setelah tersungkur, seorang pria bahkan masih menendang kepala korban dengan sepatu. Saat dikonfirmasi, Kapolres Bukit Tinggi AKB Pdodi Perawin Negara juga turut membenarkan kejadian tersebut. Insiden itu terjadi segera pukul 16 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Namun menurutnya, kasus ini telah diselesaikan dengan jalan kekeluargaan. Diunggapkan olehnya, cekcok terjadi hanya karena kesalahpahaman di jalan. Para pelaku rombongan moget tersebut juga telah meminta maaf. Rombongan tersebut diketahui berasal dari Bandung yang hendak turing ke Sabang. Kami dari pekumpulan ini, country,升iri, pemerivals, perekhodik 밝혔ik. 1, 2, 3 Kami dari pekumpulan ini, jumpa rombongan tersebut! Contoh minimizing ciri ke Sabang Terjemahati, Terima kasih. 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 Terima kasih.